musik 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 halo semuanya assalamualaikum welcome back to my video nah kali ini aku mau bikin video tentang review, review salah satu produk perawatan kulit nah namanya itu dari Aloe Vera dari Nature Republic pasti kalian udah pada tau kan soalnya ini tuh bulan-bulan ini atau akhir-akhir ini tuh lagi booming banget, nah barangnya kayak gimana sih? nah ini buat kalian yang belum tau, barangnya tuh kayak gini packagingnya itu bulat besar, ini tuh isinya sekitar 300ml dan padat banget, jenis apa ya kalau misalkan kalian tau body butternya Wardah itu bulatnya sama tapi dia tuh kayak lebih dibanyak sih pas aku muka tuh kayak puas banget gitu liat nah si Nature Republic ini pokoknya dia lagi booming banget dan dilansir memiliki banyak sekali manfaat so disini aku bahkan bahas buat kalian yang pengen tau pengen beli atau bahkan belum tau disini aku bakal bahas apa sih kekurangan dan kelebihan dari si Nature Republic ini so buat kalian yang penasaran dan yang menonton jangan lupa like, share, subscribe nah produk yang mau aku review itu adalah aloe vera dari Nature Republic begini nah ini aku belinya di all shop yaitu shopee aku nitip ke temen kebetulan temen aku sih yang yang bikin aku jadi pengen yang kayak pengen-pengenin apa ya namanya orang yang pengen-pengenin namanya apa ya yang meracuni ya jadi temen aku tuh yang meracuni aku buat bisa beli si Nature Republic ini dan ini harganya itu kemarin aku beli sekitar 180 ribu rupiah dan ternyata pas tadi aku cek itu di internet banyak banget yang harganya lebih murah sekitar 65 ribu jadi ini tuh 180 ribu itu 30 mili ya jadi kayak banyak banget gitu terus tadi aku kaget kayak di internet banyak banget yang harganya 65 ribu terus ternyata juga banyak banget yang bilang banyak yang palsu so kalian harus hati-hati buat yang mau beli kalian harus tahu apa bedanya produk yang asli dan yang palsu salah satu yang membedakan itu adalah dia tuh ada tulisan timbul kayak gini tulisan ini tuh kayak Natto Republic gitu dan ini tuh timbul gitu nah itu salah satu yang membedakan jadi jangan sampai tersebut ya dan pintar-pintar untuk mencari di Oshopnya jangan tipu dengan harga yang miring nah dia tuh produk itu bundar besar kayak gini isinya 300 mili dan ini juga kedalaman ya kedalaman si lebarnya juga kayak gede banget gitu loh kayak tinggi itu gede jadi kayak ini tuh full banget dan banyak banget 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 jadi kayak buat aku harga sih itu worth it dengan hasil yang dia kasih kayak gitu yang bakal nanti aku jelasin nih ya itu asli dari Korea kalau gak salah ya dia tuh asli asli dari Korea jadi ini tuh sejenis bukan makeup tapi dia itu sejenis body care body care jadi dia tuh bisa merawat kulit dari ujung kepala sampai ujung kaki katanya nah so kita langsung buka aja ya kita langsung buka oke ini banyak banget kalian bisa lihat sendiri ini tuh banyak banget sampai disitu masih ada dan disini juga ada itu full banget wanginya juga enak kayak wangi apa ya seger sih kalau kataku wangi-wangi aloe vera gitu beda buaya seger enak terus kita coba teksturnya ya aku ambil dari sini ini aku kasih 3 oles dan ini tuh enak banget dingin dan dia langsung meresap dan ini gak ada apa ya kayak yaudah kayak air aja lembak banget enak enak dan kalau misalkan kalian tuh mau nyocokin suatu produk itu cocok atau kalian atau enggak kalian bisa taruh dulu di punggung tangan atau enggak di belakang telinga biar kalau misalkan kalau misalkan kalian gak cocok nanti kalian tuh akan ngerasain gatel atau panas nah kalau misalkan si punggung tangan dan apa belakang telinga kalian itu terasa panas dan gatel untuk itu artinya kalian tidak cocok so jangan membeli produk itu sejauh ini aku udah pake ini sekitar 3 harian makanya aku baru berani review dan aku merasa baik-baik aja gak ada masalah bahkan beberapa manfaat itu aku rasain liat sekarang dia udah mulai meresap udah gak ada lagi disini dan dia gak lengket teksturnya tuh gak lengket sama sekali sama sekali gak lengket jadi kayak enak terus kayak pinyal jadi melembabkan gitu loh kayak enak banget dia udah meresap dia tinggal sebelah sini karena tadi aku masih kelebihan nah itu dari teksturnya tadi wanginya udah teksturnya udah nah ini manfaatnya buat apa aja sih kak? jadi kalau misalkan kalian bisa baca di internet media sosial kayak gitu dia tuh manfaatnya tuh banyak banget bisa jadi untuk melembabkan kulit itu bener jadi kayak kalau misalkan untuk melembabkan kulit dia bisa menjadi bisa menjadi pengganti hand body kayak gitu tapi disini gak ada gak ada untuk UVA ya dan UVB jadi tidak bisa memprotek kulit kalian dari setelah matahari jadi dia khusus untuk melembabkan aja nah terus dia juga bisa menjadi masker jadi kalau misalkan kalian mau tidur nih aku tuh biasanya aku tuh kemaren sempet yang namanya orang perempuan mau hide itu pasti kan kayak kulirawat nah aku tuh jerawatan kecil banget disini tuh ada kayak ganggu nah udah gitu aku cobain kebetulan dia akhirnya datang aku cobain terus kayak enak aja jadi kayak jerawat-jerawat aku tuh kayak apa tuh namanya hilang mengecil, mengecil, mengecil dan hilang terus kayak pas bangun-bangun tuh kulit tuh terasa segar enak adem kenyal kayak gitu jadi disini tuh dia bener-bener gak bisa dia gak bisa untuk memutihkan jadi buat kalian yang ingin putih dia gak bisa mungkin dia bisa membantu untuk mencerahkan melembabkan menutrisi kulit kayak gitu nah terus dia juga bisa untuk kalian pakai di rambut untuk merawat merawat rambut kalian nah aku tuh kan rontok rontok terus aku cobakan di rambut dan buangnya enak sih cuman aku masih sampai saat ini aku masih belum ngerasain apa tuh namanya kegunaan kayak mengurangi rontok aku mungkin karena aku belum pakai satu minggu kali ya baru setengah hari gitu terus dia juga bisa buat kuku dia bisa mencerahkan kuku gimana sih caranya gampang aja dibuka aja kayak biasa terus kayak diambil si gelnya sedikit terus keras juga ke kuku kalian kayak gini tuh terus ke semuanya semuanya jadi menutrisi kuku kalian gitu nah terus dia juga bisa untuk apa ya sebagai eyelash jadi kayak menutrisi bulu mata dan bulu alis kalian katanya sih dia bisa menumbuhkan cuman untuk saat ini aku masih belum ngerasain efeknya cuman kayak gak perih di mata bener-bener gak perih jadi kalau aku pakai masker ini bener-bener kayak semuanya aku pakai sampai kelopak mata pun aku pakai entah itu boleh apa enggak tapi aku pakai dan aku gak bermasalah salah sekali bahkan aku malah ngerasa enak aja kalau bangun dudur jadi gitu nah kalau misalkan cowok cowok juga bisa pakai ini apalagi buat para lelaki yang memiliki apa bulu-bulu rambut-rambut terlebih pada wajah jadi kayak untuk pas kalian mau cukur kumis atau cukur cenggot biasanya kan suka ada iritasi atau gimana gitu aku gak paham sih cuman dia tuh bisa untuk melembabkan kulit kalian jadi nanti kalian setelah mencukur cenggot atau tumis bisa ditaruh di bawah dagunya jadi kayak kulit kalian yang setelah kalian cukur tadi dia bisa melembabkan dan mengurangi iritasi gitu nah ini juga cocok banget buat kulit kalian yang sensitif jadi dia bisa mengurangi redness pada wajah kamu biasanya orang-orang sensitif itu kulitnya cepet banget merahnya kalau misalkan panas atau kalian kena langsung paparan sinar matahari atau kecapean biasanya tuh langsung merah banget mukanya nah itu kalian bisa redain si kemerahan itu pakai rat gel dari Nature Republic ini oh ini masih banyak banget manfaatnya kekurangannya apa ya mungkin kekurangannya kayak dari berbagai macam manfaat itu aku baru ngerasain manfaat bener-bener kok di wajah aku aja jadi kayak buat wajah sih aku recommended ini banget dan kayaknya aku bakal purchase lagi kalau misalkan dia habis kayaknya aku bakal bener-bener suka banget sama ini soalnya dia bisa menetralisir wajah aku gitu loh kayak matok banget tapi kalau misalkan untuk rambut menumbuhkan rambut atau menyebalkan bulu mata atau apa ya kayak menutrisi tubuh gitu badannya aku belum ngerasain itu sih mungkin karena waktu yang belum menjawab lagi mungkin aku kurang rajin atau belum lama pakai entah semoga aja berhasil nah itu dia tadi review dari aku mengenai produk Nature Republic Aloe Vera ini atau Aloe Vera dari Nature Republic salah ulang ini itu dia tadi review aku mengenai Aloe Vera dari Nature Republic ini so buat kalian yang penasaran buat aku gak apa-apa beli aja coba-coba buat kalian yang punya beruntusan banyak di wajah yang punya masalah kulit kering tapi jangan terlalu kering jadi kayak kulit dry to normal kayak gitu boleh juga aku juga berminyak aku gak masalah banget pakai ini kulit sensitif kalian juga gak apa-apa pakai ini kayak ini bener-bener berguna banget buat wajah so dan kalian harus hati-hati karena banyak yang so semoga bermanfaat kalo misalkan kalian punya kritik atau saran kalo kalo kalian punya kritik atau saran kalian boleh komen di bawah atau kalian mau link tulis tentang video apa kalian boleh juga komen di bawah insyaallah ada mungkin so itu aja semoga bermanfaat lagi jangan lupa like share dan subscribe assalamualaikum eh tadi ada yang kekurangan jadi pas pembukaan tadi yang ini nih sekarang aku mau bikin video ini dimasukin ke isi